Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah cerita dari tulisannya Diyoseta Kisah yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Desa Dawu Ilir Jarang sekali suasana desa bisa sesepi ini Bahkan serangga malam pun enggan bersuara di malam yang mencekam ini Warga berkelimpangan di pelataran balai desa Tanpa bisa bergerak sebagaimana mestinya Sebagian dari mereka sudah membuka mata Namun mereka hanya terlihat seperti orang linglung Sukma mereka masih ditawan untuk memperkuat ilmu-ilmu Raden Sengkuni Naya dan beberapa anggota pada Bokan Ki Joyo Talun Tidak lelah merawat warga bersama petugas medis Yang telah datang dan keteteran merawat mereka Sedikit lagi jika mereka bisa menghentikan Raden Sengkuni Semua akan kembali pulih Ucap Pak Lek yang baru saja menggunakan ilmu rogo sukmonya Untuk melihat dari jauh keadaan pertarungan Danan dan yang lainnya Danan dan cahaya berhasil Pak Lek Tanya Arsa Pak Lek menggeleng dan mengelah nafas Belum bisa dipastikan Keadaan semakin gawat Tapi Pak Lek percaya Kalau mereka bisa mencari cara menghentikan kutukan itu Dan mengalahkan Raden Sengkuni Walau bicara seperti itu Pak Lek tetap terlihat cemas Bagaimana mungkin ia bisa tenang Melihat kedua pemuda yang sudah seperti anaknya sendiri itu Babak belur di tengah keberan api Tidak hanya itu Di tengah kebingungannya Tiba-tiba Pak Lek dan Arsa mendapatkan firasat yang tidak menyenangkan Pak Lek? Naya terburu-buru berlari menghampiri Pak Lek dan Arsa Yang tengah beristirahat Kenapa Naya? Tanya Pak Lek berusaha menenangkan Naya Itu di luar Ada setan Ada setan yang mendekat Pak Lek dan Arsa pun bertatapan sejenak Dan bergegas berlari keluar Benar saja Hanya berjarak beberapa puluh meter dari desa Dawu Ilir Mereka melihat beberapa makhluk aneh terbang menuju ke desa Siluman lawa irang Iya Pak Lek Ada satu yang memimpin mereka Pak Lek pun melihat sosok yang memimpin siluman lawa irang itu Bukan siluman seperti yang lainnya Namun yang memimpin mereka adalah sosok manusia Tidak Tidak mungkin Arsa dan Naya heran dengan raut wajah Pak Lek Kenapa Pak Lek? Itu Itu Raden Sengkuni Bagaimana dia bisa ada di sini? Jelas ia tidak menyangka Baru beberapa saat ia mengintip pertarungan Danan dan Cahyo melawan Raden Sengkuni Kini ia melihat musuh mereka yang mengerikan itu Kini ada di hadapan mereka Siti Kawaruan Pohon-pohon mati dan langit yang begitu gelap mendominasi tempat di mana Mbak Wijan Dirga dan Guntur terjebak Bila memperhatikan sekitar dengan mudahnya mereka bisa menemukan jasad-jasad berkelipangan Hampir di sekitar mereka Jadi disinilah mereka menyembunyikan jasad yang mereka bangkitkan Ucap Mbak Wijan Panji mengangguk Ia mencoba mempelajari tentang alam ini Sembari menunggu jagad menjemput mereka kembali Semua cemas Namun mereka tidak secemas Dirga Yang merasakan keanehan yang tidak pernah ia duga Keris dasar sukma Dirga terus bergetar Saat berada di Siti Kawaruan Apa? Apa ini? Dirga bingung Ia pun membenci perasaan itu Getaran keris dasar sukma mengarah pada salah satu sudut di Siti Kawaruan Dirga yang penasaran dengan perasaan itu Pun mengikuti getaran keris dasar sukma ke tempat itu Dirga! Teriak Guntur yang bingung dengan gelagat Dirga Ia pun mengikuti teman seumurannya Meninggalkan Mbak Wijan dan yang lainnya Ada sebuah goa entah bagaimana ada tempat seperti ini Di alam mengerikan Siti Kawaruan ini Tidak ada satupun jasad berkelimpangan di sekitar goa itu Namun Dirga merasakan dengan jelas Ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya Eh, jangan aneh-aneh, kamu ngapain? Tanya Guntur Kerisku Ia bergetar mengarah ke dalam goa ini Jangan kegabah Bisa jadi ada jebakan atau hal buruk yang ada di sana Guntur mencoba menahan Dirga Tapi mimpi dan penglihatan yang Dirga dapati selama ini Membuat Dirga tidak mampu memendung rasa penasarannya Aku harus melihat ke sana Keris dasar sukma benar-benar tidak tenang Dirga pun tidak menghiraukan ucapan Guntur Dan memaksa menyelinap masuk ke dalam goa Guntur yang sudah terlanjur mengetahui adanya sesuatu di sana Terpaksa mengikuti Dirga Eh, itu apa? Tanya Guntur Ada tubuh yang membatu duduk bersilah di dalam goa Bentuknya seperti patung manusia Namun Dirga dan Guntur tahu bahwa itu bukanlah patung Itu adalah manusia yang membatu Entah kutukan apa yang membuatnya seperti itu Ada sesuatu yang mengutuknya hingga seperti itu Dia pasti berbahaya Keris dasar sukma bergetar semakin keras Dirga mulai tidak mampu lagi menahan getaran keris pusaka keluarganya itu Dirga, sudah! Guntur menepuk bau Dirga Dan memintanya untuk berpikir dengan tenang Benar, cukup sudah Aku tidak perlu mencari tahu lebih dari ini Kita kembali Guntur pun legas setelah berhasil meyakinkan Dirga untuk kembali Mereka pun berpaling dan meninggalkan goa itu Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah Tiba-tiba keris dasar sukma bergetar dan terlepas dari warangkanya Tunggu Dirga mencoba menangkap dan menahan kerisnya itu Namun tidak seperti biasanya Keris dasar sukma tidak menurutinya Dan melesat hingga menancap ke jantung jasad yang membatu itu Apa maksudnya ini Dirga? Tanya Guntur Keris dasar sukma terlepas sendiri Aku tidak mengedalikannya Virasatku kali ini benar-benar tidak enak Benar saja tepat beberapa saat setelah keris dasar sukma menghujam tubuh yang membatu itu Tiba-tiba retakan-retakan muncul di jasad itu Secara perlahan lapisan batu di jasad itu terlepas Dan memunculkan tubuh seorang kakak tua berambut dan berjenggot panjang Tidak, jangan bilang makhluk itu masih hidup Dirga berkali-kali berusaha menarik kerisnya dengan kekuatan sukma-nya Tapi itu semua sia-sia Raut muka cema semakin terlihat di wajahnya Terlebih saat ia merasakan aura hitam pekat Yang menyelimuti tubuh yang mulai bangkit itu Ini bukan hal baik Goa itu bergetar Kekuatan hitam dari Siti Kawaruhan merasuk ke tubuh jasad yang pada akhirnya membuka mata itu Terima kasih Sudah mengantarkan keris dasar sukma pada aku Tawa sosok yang baru bangkit itu Ia mencabut keris itu dari jantungnya dan memandangi setiap ukirannya Sudah lama sekali, aku tidak melihatmu Dirga merasa tidak bisa tinggal diam Kembalikan, kembalikan keris dasar sukma Sekuat tenaga Dirga menarik keris itu dengan kekuatan sukma-nya Namun keris itu tetap tidak terlepas dari genggaman sosok itu Barjumah, keris ini bukan dibuat untukmu Tetesan keringat menetes di pelipis Dirga Ia benar-benar tidak siap jika harus kehilangan pusaka keluarganya itu saat ini Seketika sebuah tendangan melesat menghantam tangan sosok yang baru bangkit itu, keris dasar sukma pun terpental Sekarang Dirga! Dirga tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan Guntur itu Sekali lagi dengan seluruh tenaganya, ia menarik keris dasar sukma hingga kembali ke genggamannya Lari! Dirga mengikuti perintah Guntur dengan membawa keris dasar sukma Tapi hanya dengan sebuah gerakan Tiba-tiba keris dasar sukma sudah terlepas lagi dari genggaman Dirga dan kembali ke sosok itu Dirga berhenti lagi Ia menolek ke arah sosok yang semakin kuat itu Melihatnya saja mereka berdua yakin bahwa mereka saja tidak bisa menghadapi sosok itu Sebentar lagi, sebentar lagi kekuatanku pulih Saatnya terapaku jagar, kembali berkuasa Teriak sosok itu sembari mengangkat keris dasar sukma Seolah keris itu memang miliknya Gimana? Kita rebut lagi keris itu? Tanya Guntur Enggak, kita pergi Di luar kuasa kita, kita butuh bantuan Tapi kerismu Sudah, cepat lari sebelum terlambat Guntur lega mendengar ucapan itu Mereka pun bergegas meninggalkan kuah yang hampir runtuh itu Membiarkan pemilik keris ini sebelumnya hidup Sepertinya Bukan hal bagus Tepat beberapa saat setelah Dirga dan Guntur meninggalkan kuah itu Tiba-tiba bayangan keris hitam melayang melesat ke arah mereka Menghindar! Guntur merespon dengan cepat dan menghindari serangan itu Mereka pun menolak ke arah goa Dan mendapati sosok yang mengaku dari terapaku jagar itu Sudah berada tidak jauh di belakang mereka Gawat! Kali ini tidak hanya satu Tapi ada lebih dari lima bayangan keris hitam Yang melayang menyerang mereka Dirga terlihat geram Ia tahu dengan pasti Bayangan keris itu adalah bayangan keris dasar sukma Belum sempat bayangan keris itu menyentuh kedua pemuda itu Tiba-tiba sebuah serangan mementalkan bayangan keris itu Jangan harap Kau bisa melukai cucu-cucuku Seorang nenek yang terlihat rentah tiba-tiba melesat menghadang makhluk dari terapaku jagar itu Eh Ang! Nyai Jambrong! Guntur dan Dirga cukup lega melihat Nyai Jambrong tiba-tiba menyusul mereka Nyai Jambrong Aku tahu tentangmu Tidak kusangka Kau sudah setua ini Cek! Nyai Jambrong membuang luda seolah enggan menanggapi ucapan sosok itu Kekuatan ku belum pulih Aku akan menemui lagi saat terapaku jagar Sudah kembali bersatu Sosok itu pun berpaling Ia menarik kekuatan dari Siti Kawaruhan Dan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka Melihat itu Nyai Jambrong segera berpaling dan melangkah kembali ke tempat teman-teman mereka berada Nyai Nyai tahu sosok itu siapa? Tanya Dirga Iya Eh Ang! Dirga harus merebut pusakannya kembali Nyai Jambrong menghentikan langkahnya dan menolek ke arah kedua pemuda itu Siapapun dia Kebangkitannya menandakan bahwa latihan kalian akan jauh lebih keras setelah ini Ucap Nyai Jambrong Beralih ke Astana Kiridanyang dari sudut pandang danan Kobaran api membakar seluruh wilayah sekitar Runtuhan Astana Kiridanyang Asap hitam dan udara panas menelimuti medan perang yang seharusnya sudah hampir menemui ujungnya Nyai Apa tidak bisa memadamkan semua api ini? Tanyaku yang benar-benar mulai kesulitan bernafas dengan semua hawa panas ini Hujanku tidak pernah berhenti sama sekali sedari tadi Itu alasan kalian masih bisa bertahan dari panas api ini Benar ucapannya Sendang Rangu Aku tahu seganas apa api panas pati milik Raden Sengkuni ini Bila kami tidak dilindungi oleh air Sendang Rangu yang meredakan suhu tempat ini Mungkin kami sudah terbakar hingga ke tulang-tulang Cahyo, bantu aku Ucapku sembari memberi isarat padanya Ia mengangguk dan segera mengambil posisi untuk melemparkan tubuhku ke arah Raden Sengkuni Ajar dia danan Teriak Cahyo sembari melemparkanku dengan tenaga warna surah Yang sudah kembali ke tubuhnya sejak tertarik ke alam Siti Kawaruhan Kilatan putih menyalah dari keris Raga Sukma Dengan tenaga Cahyo, aku melesat dengan cepat mengujamkan keris pusaka ini Ketubu Raden Sengkuni yang masih melayang di udara Dengan mudah Raden Sengkuni menghindari seranganku Hingga tubuhku melesat jauh melewatinya Namun seranganku belum selesai Saat ia menyerangku kilatan cahaya keris Raga Sukma Sudah bersiap menusuk punggung Raden Sengkuni Itu adalah Sukmaku Kau lengah Ucapku sambil menusukkan keris itu Tapi sekali lagi aku gagal Ia seperti sudah membaca siasatku dan menghindari seranganku dengan mudah Walau begitu Cahyo juga sudah melompat menyusulku Dan menghantamkan pukulannya pada Raden Sengkuni Cahyo hanya memukul angin sama sekali Tidak menyentuh Raden Sengkuni Sebaliknya Raden Sengkuni mengangkat tangannya Dan menghantamkan ketubu Cahyo Aku dan Cahyo terkapar di tanah Siasat kami tidak berhasil sekalipun menyentuh Raden Sengkuni Tidak bisa Raden Sengkuni sudah menguasai sepenuhnya ilmu pangang ruhku Ia bisa mengetahui apa yang terjadi beberapa saat ke depan Teriak impul memberingatkan kami Budi tidak percaya Ia yang sudah menantang Raden Sengkuni dengan melemparkan jasad birawa kehadapannya Kini melompat dengan beringas dan mengincar sayap hitam Raden Sengkuni Mamang gondrong, jangan gegabah Dengan belati di genggamannya Budi yakin Setidaknya ia bisa merobek sayap hitam yang terus membuat Raden Sengkuni Melayang hingga tidak terjama Kalian benar-benar tidak sadar diri Belum sempat Budi menggoreskan belatinya Tiba-tiba Raden Sengkuni sudah berada di belakang Budi Ia menangkap kaki Budi, memutarnya, dan membantingnya ke tanah Awas! Beruntung Cahyo dengan sigap menangkap tubuh Budi Walaupun saat ini mereka berdua menahan sakit Dari serangan Raden Sengkuni Tidak bisa Dia tidak bisa dikalahkan dengan siasat murahan Raden Sengkuni tertawa dan melihat menatap kami semua Aku sudah melihat Apa yang kalian berbuat Tunjukkan Keluarkan semua makhluk andalan kalian Akan kuhabisi mereka di tempat ini Sial Apapun yang kami lakukan Raden Sengkuni sudah mengetahui ujungnya Bagaimana cara kami melawan kekuatan itu Tidak ada ilmu yang sempurna Walaupun kau bisa mengetahui apa yang akan kami lakukan Aku tidak percaya Kau bisa menahan kami Ucap Cahyo yang melangkah maju menentang Raden Sengkuni Aku mengetahui maksudnya Dan memintanya Sedang Rangu untuk memastikan hujanya tetap siap Untuk apa yang akan Cahyo lakukan Cahaya langit menyatu dengan nerwana Penghancur nestapa pelindung hutan Dengan ini Aku memanggil sang pelindung alas wana marta Wana surah Teriakan Cahyo menyatu dengan suara raungan Seekor kerah raksasa yang kembali muncul Di bawah rintikan hujannya sedang rangu Memangnya selama ini Manggil warna surah harus pakai ucapan begitu Tanya Budi masih dengan tatapan dinginnya Enggak sih Biar keren aja Kayak kimpul dan temen-temennya Tanpa berbicara sepatah kata pun Budi berbalik badan dengan menggeleng meninggalkan Cahyo Eh Mukamu itu maksudnya apa? Protes Cahyo Aku pun menepuk pundak Cahyo Dan menahannya Sudah-sudah Kita sudah tidak bisa menahan diri Gelang gengge sudah tergenggam di tangan Gama Sekali lagi Gama menyembunyikan gelang itu Dan memijakan kaki ke tanah Kita selesaikan sekarang Meong Hideng Raungan Meong Hideng terdengar bersama sosok kucing besar Yang menyusul warna surah Kau juga Wirangon Kimpul tidak mau kalah Sosok ular besar yang menyatu dengan pusaka kerangkeng Sukmo Itu kini sudah menjadi pelindungnya yang dapat diandalkan Aku tidak bisa membayangkan bagaimana cara radik Raden Sengkuni mengalahkan ketiga makhluk keramat yang mengerikan ini Serang! Ketiga makhluk raksasa itu menerjang secara bersamaan Menghadapi Raden Sengkuni Kecepatan Wirangon menyelinap membuatnya sudah berada di belakang Raden Sengkuni Namun patukan ularnya dapat dihindari Dengan kecepatan yang melebihinya Meong Hideng tidak membiarkan Raden Sengkuni membentuk serangan Dan menghantamkan cakar besarnya ke makhluk bersayap itu Tapi dengan mudah Raden Sengkuni melesat dan menabrak kucing raksasa itu hingga terpental Walau gagal serangan mereka berhasil membuat celah Sekarang Wanasura Cahaya sudah membacakan ajian penguat raga pada sahabatnya itu Sebuah pukulan dengan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan Kini tidak dapat terhelakan oleh Raden Sengkuni Berhasil Pukulan kuat Wanasura berhasil mendarat di tubuh Raden Sengkuni Tapi ada yang aneh Tidak ada tubuh yang terpental dari serangan itu Dan benar saja Saat asap dari pertarungan itu menghilang Terlihat Raden Sengkuni tengah menahan serangan Wanasura Hanya dengan satu tangannya Sudah sepantasnya Kalian putus asap Ucap Raden Sengkuni Aku menggenggam erat kerisku tidak mampu memikirkan Bagaimana melawan sosok seperti Raden Sengkuni ini Kali ini bukan hanya adu kekuatan Mereka belum selesai Ucapnya senang rangu Di tengah keraguanku tiba-tiba beberapa luka goresan muncul di tubuh Raden Sengkuni Sekarang Teriak impul Secara bersamaan tiba-tiba dari belakang Meong Hideng dan Wanasura Mencengkram sayap Raden Sengkuni dan merobeknya Raden Sengkuni jatuh berlutut di tanah Sayap lawa irengnya rusak Namun aku tahu itu akan pulih dengan cepat Apa yang kalian lakukan? Tidak mungkin kalian lolos dari pangawruku Geram Raden Sengkuni Raden bodoh Mana mungkin kami membocorkan siasat kami? Aku menoleh pada Gama Yang bersebelahan dengan kimpul Ia menggunakan sorban yang diberikan oleh Abah Ayah dari Dirga Sepertinya Aku bisa menebak bahwa kekuatan sorban itu Mampu menyembunyikan keberadaan mereka Dari pangawru Raden Sengkuni Dan pusaka kerangkeng Sukmo bisa menyegil sementara Pangawru Raden Sengkuni Kita masih ada kesempatan Aku mengajak nyicendang rangu untuk membantu mereka Tapi belum sempat kami melakukan apapun Raden Sengkuni menebarkan kedua tangannya Kalian terlalu berbahaya Bila dibiarkan hidup Saat Wirangun dan Wanasura kembali membentuk serangan Tiba-tiba dua jasad melayang mendekat ke tangan Raden Sengkuni Itu jasad Birawa Ucap Udi Jasad Raden Brotoseno Geram cayo yang cemas bila Raden Sengkuni Bisa membangkitkan lagi sosok itu Tapi tidak Kali ini lebih mengerikan Raden Sengkuni memecah Sukmanya seperti yang Baron lakukan Tapi kali ini Sukmanya itu menyatu dengan kedua jasad Dari makhluk terkuat itu Apa itu? Gama merasakan firasat yang sangat buruk Ajian pecah Sukmo Tapi dengan menggunakan kekuatan jasad itu Pecahan Sukmanya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya Sial Cayo tidak mau mengelur waktu Dan maju bersama Wanasura Untuk mencegah rencana Raden Sengkuni itu Tapi terlambat Dengan mudah Raden Sengkuni menahan serangan Wanasura lagi Ketiga makhluk ramat andalan Gama Cayo dan Kimpul Terpental begitu saja melawan ketiga Raden Sengkuni itu Mana? Mana tubuh aslinya? Tanya Budi Benar Kali ini kami tidak bisa membedakan lagi Mana tubuh asli Raden Sengkuni Banas pati di belakang tubuh ketiga Raden Sengkuni Berputar seolah bersiap Melakukan serangan Namun Wirangon Wanasura dan Gama Menyerang mereka untuk mengalihkan serangan itu Kobaran api kembali mengarah ke arah kami Namun dengan sigap Nyisedang Rangu membuat perisai Untuk menahan serangan itu Walau begitu Nyisedang Rangu terlihat kewalahan Sepertinya ia belum tentu bisa menahan serangan itu lagi Danat Pisahkan mereka sampai Kimpul bisa menentukan Mana tubuh yang sebenarnya Benar Itu cara terbaik Walaupun kekuatan Raden Sengkuni begitu kuat Cara terbaik tetaplah melawannya satu persatu Keris Raga Sukma melayang mengejar Salah satu sosok Raden Sengkuni Ia dengan mudah menghindarinya Namun setidaknya itu cukup mengalihkan perhatiannya Kimpul Sekali lagi Cari tahu mana sosok yang sebenarnya Sampai kau dapat jawabannya Kita akan pisahkan Raden Sengkuni Dan menahannya Benar Aku juga mendapat firasat Akan ada petunjuk untuk mengalahkannya Tapi Tanda Panguruh Aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni Ucap Kimpul Di tengah keraguan Kimpul Beberapa pendekar berbaju Ningrat Menggenggam bunda Kimpul Kau tidak sendiri Pasti ada cara untuk mengetahuinya Kimpul menolek kepada pendekar berdarah Ningrat itu Dan menatap wajah mereka Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya Maka tidak ada lagi yang bisa Aku belum mengenal mereka Tapi aku tahu mereka adalah orang-orang hebat Yang bisa membawa Kimpul menjadi sekuat ini Kimpul pun menganggu Kini kami sudah sepakat untuk memisahkan ketiga Raden Sengkuni Dan menahannya satu persatu Sekarang Giliranku Ucap Gama Ia melepas sorban yang terlilir di daerinya Dan mengibaskannya beberapa kali Ada sebuah doa yang dibacakan oleh Gama Yang aku tahu bahwa ini adalah cara Bagaimana ia bisa bersembunyi Dari pangawru Raden Sengkuni Sekarang Bisik Gama Dengan perintah Cahaya Wanasura menghantam sekuat tenaga tubuh Raden Sengkuni Ia terseret Namun sama sekali tidak terluka Menyusul serangan itu seketika hujannya Sedang rangu berubah menjadi kabut Bercampur dengan asap Dan menghalangi penglihatan kami semua Aku dan Cahaya menyusul Wanasura Dan memulai pertarungan sengit dengan Raden Sengkuni Yang pangawruhnya masih tertahan oleh ajian milik Gama Orang-orang bodoh Sekali lagi kobaran api dari Banas Pati Raden Sengkuni Menyerang kami Namun dengan cinggap Wanasura kembali melompat Dan membawa tubuh kami menjauh Serangan itu menimbulkan angin yang besar Dan menyebabkan kabut dan asap Raden Sengkuni pun tersadar Kini kami berada di bekas hutan yang sudah terbakar Dan jauh dari yang lainnya Kalian bercanda Tawa Raden Sengkuni Jelas ia meremehkan kami Dua orang manusia bodoh Dan dua roh tua mau melawanku Ya, kami tidak bercanda Tidak ada yang mustahil di dunia ini Kami sudah melalui berbagai pertarungan Bahkan melawan sosok yang mengaku sebagai dewa Dan selama kami masih menggantungkan diri kepada yang maha pencipta Kami yakin kami tidak akan kalah Rintikan hujan beradu dengan kobaran api nyisendang rangu Mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan panas pati Sengkuni Yang terus membakar apa yang ada di sekitarnya Jangan lengah Kekuatannya tidak lebih lemah dari lawan-lawan kalian sebelumnya Ucapnya sendang rangu Kami setuju dan memang sudah bersiap dengan semua yang kami miliki Cahaya mengeluarkan sebuah benda kuningan berwujud artefak Dan menanamkannya pada tubuh Wanasura Kita gunakan ini sekali lagi Ucap Cahaya pada Wanasura Wanasura menggeram Beberapa bagian tubuhnya bercahaya Dan memunculkan pusaka pelindung emas di perkelangan tangannya Itu pusaka yang kalian gunakan di setraganda main Benar Ini lebih baik Daripada Aku harus memaksanya menggunakan Triwikrama Aku mengangguk setuju Triwikrama adalah ilmu mematikan Yang kami bahkan tidak tahu Apakah kami bisa menenangkan Wanasura lagi setelahnya Aku juga punya siasat Tapi kita harus mencari cara Agar pangawarunya tidak membaca siasatku ini Kita pikirkan Sambil mengajarnya Teriak Cahaya yang segera mengajakku Menaiki Wanasura Dan menyerang ke arah Sengkuni Pukulan Wanasura beradu dengan banas pati Sengkuni Kali ini Wanasura tidak terpental Dengan pusaka itu Pukulan Wanasura bisa mengimbangi ledakan banas pati itu Gilatan putih dari keris Raga Sukma memburu sayap Sengkuni Sementara Wanasura menghalau serangan banas pati Yang mengincar kami Sayangnya strategi kami belum cukup Seranganku masih dapat dihindari Aku sudah melihat ini semua sebelumnya Ucap Raden Sengkuni dengan sombongnya Kalau begitu Kau juga pasti sudah melihat kekalahanmu Teriak Cahaya yang sama sekali tidak kentar Dengan pangawaruh yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Sengkuni Pusaka Wanasura membuat tubuhnya menjadi membesar Sehingga tubuh Raden Sengkuni hanya sebesar kepalan tangannya saja Cahaya memerintah Wanasura untuk mengajar tubuh yang melayang itu Namun sekali lagi Wanasura hanya memukul angin Dan Raden Sengkuni sudah berpindah di belakangnya Tepat saat kemunculannya di belakang Wanasura Aku mendaratkan ajian lebursa ketika Raden Sengkuni Aku sudah memprediksi ia akan berpindah ke sisi buta Wanasura Tapi sialnya seranganku sama sekali tidak melukainya Aku juga sudah mengetahui akan datangnya seranganmu Dan mengetahui bahwa seranganmu terlalu lemah Kini Raden Sengkuni melesat sendiri menghantam punggung Wanasura Wanasura kesakitan dengan serangan Raden Sengkuni yang menghantam tubuhnya Aku dan Cahaya segera menyusul keberadaan Raden Sengkuni di tubuh Wanasura dan menghadapinya Cahaya terpental dengan mudah oleh pukulan Sengkuni Aku yakin ia sudah menggunakan ajian penguat raga Namun ternyata itu tidak sebanding dengan ilmu Raden Sengkuni Angin berembus layaknya alunan puisi yang mengalun Deruan angin menyayat-nyayat tubuh Sengkuni Yang kuselimuti dengan ajian gambu rumuksok Bila Cahaya saja tidak bisa melawan dalam pertarungan jarak dekat Mungkin aku juga akan kesulitan Wanasura mengamuk mementalkan kami bertiga dari tubuhnya Angin yang terus menyayat tubuh Raden Sengkuni Membuatnya tidak menyadari pukulan keras Wanasura Kali ini pukulan itu mendarat dengan telak Raden Sengkuni jatuh ke tanah Aku tidak menyanyiakan kesempatan itu Dan mengirimkan ajian lebur saketi Yang kutanamkan pada keris raga sukma Nyis sedang rangu, bantu aku Pintaku pada Nyis sedang rangu Sebuah selendang menutupi tubuhku Hingga kekuatan gaib membanjiri keris raga sukma Gilatan putih menyelimuti tubuhku Dari kekuatan besar yang kutanamkan Di keris raga sukma Sekarang Aku melepaskan kekuatan yang tertahan dari selendangnya sedang rangu Dan memecah kilatan keris raga sukma Bagikan hujan Yang terus menghantam tubuh Raden Sengkuni Ratusan kilatan berwujud keris raga sukma Menggantikan tetesan hujannya sedang rangu Yang terus menghujani Raden Sengkuni Ia menghindari dan menangkis serangan itu Namun tetap saja ada serangan yang berhasil menembus pertahanan Dan melukai tubuh dan sayapnya Berhasil, serangan kami berhasil melukai Raden Sengkuni Tapi ini baru permulaan Ia bisa pulih dengan cepat Sementara kutukan itu masih berada di tubuhnya Jangan sombong Sebuah kibasan besar menghalau semua seranganku Aku mencoba menahan kilatan itu agar terus menyerang Raden Sengkuni Namun gagal Aku sudah melihat kematian kalian Yang hangus menjadi debu dengan apiku Tidak ada kemungkinan kalian akan menang Aku lebih percaya ramalan nomor togel daripada pengawaruhmu Teriak Chahyo Yang kembali mengendalikan Wanasura untuk menyerang Sengkuni Benar Lagipula kami sudah tahu cara untuk melawanmu Serangan Wanasura dan hujan keris Raga Sukma tadi merupakan percobaan kami Mungkin Sengkuni bisa melihat terjadinya serangan itu Namun kami hanya perlu memberinya serangan yang tidak bisa ia hindari Oh iya Jangan pikir Aku bisa digalahkan dengan jurus kacangan kalian Ucapnya sembari memainkan dua bola api di tangannya Sekali lagi Wanasura menahan serangan sekuat itu untuk melindungi kami Aku tidak diam saja dan memisahkan Sukmaku dari Raga Dengan sigap aku mengincar titik Buta Raden Sengkuni dengan wujud Sukma Namun ia dengan mudah membacanya Berkali-kali aku menusukan kerisku ke tubuhnya Namun ia bisa menghindar Seperti asap yang menjauhi setuhan DAK Sukmaku terpentang Tubuhku memutahkan darah merah dari mulutku Serangan Sengkuni berhasil dengan mudah mengenahiku Namun aku belum menyerah Dan masih mencoba menyerang Sayangnya Kali ini bola-bola api itu mengincar Sukmaku Danan Minggir Dari ketiga penjuru bola api Banas Pati Raden Sengkuni Sudah memutari dan mengicarku Aku mencari cara melarikan diri Namun terlalu sulit Biar Sukmamu yang hancur lebih dulu Ucap Raden Sengkuni yang memberi isarat Bola api itu menyerangku Asap mengepul menutup pemandangan kami Aku sempat mengira bola api itu Akan membakarku hidup-hidup Namun ternyata aku salah Sosok bola api besar melindungiku Dan melahap ledakan yang hendak mematikanku Setelahnya ia bergegas menembus asap Dan meledak tepat di tubuh Sengkuni Yang tidak menyadari kehadirannya Dah Raden Sengkuni tidak menyadari Kedatangan serangan itu Bola api itu pun berubah menjadi Sosok rangda Yang sangat kukenal Dia adalah Bli Wajah Bli Wajah kembali mundur Setelah melancarkan serangan Ia memperhatikan Sengkuni Masih memulihkan diri Setelah ledakan sebesar itu Aku lupa memberitahu kalian Aku sudah tidak bisa mati Sombong Raden Sengkuni Bli Wajah Ucapu yang segera menghampiri Bli Wajah Bersiaplah Tapi Jagat Dia sudah sadar Dia ingin menemui Sendang Rangu Entah apa yang terjadi Hanya dengan bertatapan Bli Wajah bisa menjelaskan Sesuatu padanya Sendang Rangu Kalau kalian punya serangan pamungkas Gunakan sekarang Aku bisa menahan ilmunya dengan ini Perintah Bli Wajah yang mengeluarkan gulungan Serta lontar bertuliskan Aksara Jawa Apa itu Harusnya kalian paling ahli soal ini Ini adalah gulungan yang menceritakan suatu tempat Sedikit kekuatannya masih menyelimuti serat ini Bila aku menggunakannya Aku bisa membawa serpihan alam itu Dan membuat pengawurus Sengkuni tertahan sementara Ini juga yang mungkin bisa menjadi cara kita Mengalahkan Raden Sengkuni Jelas Bli Wajah Aku dan Cahaya masih belum mengerti Tapi aku seharusnya percaya saat tahu serangan Bli Wajah Berhasil mengenai Sengkuni Pikirkan saja Apa kekuatan membaca masa depan Bisa berguna di ruang yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu Aku dan Cahaya berpikir sejenak dan mulai mengerti Benar ucapannya Bila kita berada di tempat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu Mungkin saja pengawurus itu tidak berfungsi lagi Dan kami bisa mengalahkannya Aku pun mengerti mengapa Bli Wajah tidak langsung mengatakannya dengan gamblang Agar rencana kami tidak terbaca oleh Sengkuni Namun masalahnya Strategi ini membutuhkan peran besar jagad Yang tadi sempat sekarat Pada intinya Kami harus membawa Raden Sengkuni ke alam itu Dan menghabisinya di sana Sebuah alam mengerikan yang tidak terbatas ruang dan waktu Serta memiliki kesadarannya sendiri Jagad Sekorodemit Hanya Nyesendang Rangu dan Jagadlah yang bisa membuka gerbang itu dengan kekuatan mereka Namun apakah mas jagad sanggup? Kita lemahkan Raden Sengkuni Sebelum kita jalankan rencana itu Perintah Bli Wajah Aku dan Cahaya menganggup Bli Wajah kembali pada wujud rangdanya Dan mengaktifkan serpian jagad Sekorodemit Dari serat lontar yang perlahan terbakar dan menghitam Waktu kita hanya sampai serat lontar ini terbakar habis Setelahnya jagad akan membawa kita semua ke alam itu Apa mas jagad sanggup? Ini pilihannya Tugas kita adalah memastikan rencana ini berjalan lancar Kami bertiga berdiri bersandingan Tanpa adanya hujannya sedang rangu Wanas surah pun kembali ke tubuh Cahyo Dan menyatukan kekuatannya Udara begitu panas Namun kami harus menahannya Hingga kami benar-benar bisa mendaratkan serangan kami Sayup-sayup terdengar suara gending gamelan beli Mengiringi gerakan rangda Bli Wajah Aku merasakan bahwa Bli Wajah tidak bertarung sendirian di sini Di tanah Dewata Ada yang mendukungnya dan menyalurkan kekuatan Wanasura Cahaya menyusul rangda Bli Wajah Dan beradu sengit dengan Raden Sengkuni Benar Berbeda dengan sebelumnya Kali ini Raden Sengkuni menahan dan melawan semua serangan mereka berdua Ini menandakan pangawru Raden Sengkuni benar-benar tertahan Berarti inilah saatnya Aku membacakan sebuah mantra dengan keris Raga Sukma Tepat berada di depan dahiku Permata biru di keris Raga Sukma menyala Di kepalaku teringat kejadian Dimana Ajian Sekorodemi Yang menyelimuti Nyai Jambrong dulu Bisa dihapus oleh lelohurku Dariana Putra Sambara Aku menggoreskan keris Raga Sukma pada lenganku Dan meneteskan darah sama seperti pakli Menggunakan keris Sukma geninya Tetesan api putih menyelimuti keris Raga Sukma Inilah Ajian yang mampu menghapus kutukan sekuat apapun Ajian yang dipelajari Eyang Dariana Sampai akhir hayatnya Ajian Pemutir Raga Seolah sudah membaca gelagaku Cahaya dan Bli Wajah membukakan celah untukku Aku pun masuk ke dalam pertarungan Sulit untuk mencari celah menusukan keris itu Di tubuh Raden Sengkuni Namun sedikit demi sedikit Keris itu menimbulkan goresan di tubuh Raden bersayap itu Luka dari setiap seranganku Mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam Yang ada di tubuh Raden Sengkuni Hingga tidak mampu lagi menghindari Tusukan keris Raga Sukma yang aku genggam Apa? Apa ini? Teriak Raden Sengkuni yang tidak menyangka Akan serangan yang ia terima Aliran energi hitam bertiup Mengelilingi tubuh Raden Sengkuni Menandakan sinarnya energi dari kutukan sewu lelembut di tubuhnya Bli Wajah dan Cahaya tidak menyanyiakan kesempatan itu Mereka menghajar Raden Sengkuni hingga berbagai luka muncul di tubuhnya Brengsek! Kobaran api menyala besar dari tubuhnya Membuat kami tidak bisa mendekat Danan! Bersiap! Kita satukan Sengkuni di jagad sekorodemit! Terdengar suara nyisendang rangu yang merasuki pikiranku Aku pun merasakan keberadaan jagad mendekat Ia masih terlihat pucat Namun aku merasakan tekad dari dalam dirinya Suara raungan meong hidang juga terdengar dari samping rung Tuhan Sepertinya mereka juga mendapatkan petunjuk akan hal ini Dan memberikan pertanda untuk jagad Desir kabut muncul meliputi tubuh kami semua dan Raden Sengkuni Kalian benar-benar bisa membuat Raden Sengkuni seperti ini? Pucat jagad Aku yang seharusnya bertanya Mas jagad benar bisa membawa kami ke alam itu lagi? Memangnya ada orang lain yang bisa Aku menoleh padanya sendang rangu Yang kini berada di belakangnya Ia mengangguk seolah memintaku untuk mempercayai jagad Kabutun menebal Aku tidak lagi melihat siapapun di sekitarku Suara pusaka beradu, rawangan meong hidang Hingga kepakan sayap Sengkuni Terdengar tanpa kukutahui wujudnya Ini jelas bukan ilmu pemindahan alam yang sama Dengan yang jagad gunakan saat melawan setan-setan Dari setra ganda mayat dulu Penarus takdir keluarga Ningrat Cucu sang ulama Keturunan terakhir pelindung hutan Boca yang dianugerahi berkat Wanara Dan ujung tombak terakhita Sambara Hanya mereka yang mampu kami bawa Untuk melintas alam Selesaikan dengan cepat Jelas nih sendang rangu Kabut menghilang Kami pun tiba di tempat yang seharusnya Tidak pernah kami datangi lagi Tempat yang begitu gelap Seolah tidak ada benda langit Yang menerangi tempat ini Yang terlihat hanya hamparan rumput hitam Dan pepohonan Yang telah mati Suara pertarungan dan teriakan Tidak kasat mata Terdengar di mana-mana Dimana ini Siti Kawaruhan Tanya Kimpul bingung Bukan Tempat ini lebih terkutuk daripada itu Belum sempat mereka mencari tahu Apa yang terjadi Tiba-tiba Kimpul, Budi, dan Gamah Merasa kesakitan Mata mereka memerah Seolah ingin mengamuk Namun dalam beberapa saat Mereka pulih seperti semula Aku menoleh ke arahnya sendang rangu Yang tengah bermeditasi Tidak jauh dari tempat jagad berada Alam ini memiliki kesadarannya sendiri Bila kita lengah Kesadaran kita akan direnggut Aku akan membantu Menjaga kesadaran kalian Sementara jagad Akan mengumpulkan tenaga kembali Untuk membawa kita pulang Akhir pertarungan ini Ada di tangan kalian berlima Tambahnya sendang rangu Masih terlihat kebingungan di wajah Kimpul Gamah, dan Budi Namun teriakan Raden Sengkuni Yang berusaha mempertahankan kesadarannya Membuat kami memilih Untuk menyingkirkan kebingungan kami Untuk menuntaskan pertarungan ini Brengsek Tempat apa ini? Apa yang kalian lakukan? Kuburanmu Balas sahaya yang tiba-tiba Sudah berada di belakang Salah satu Raden Sengkuni Dan menghajarnya Dengan kekuatan wanasura Dah Berhasil Raden Sengkuni tidak bisa Memprediksi serangan itu Jagat segora demi Tidak terbatas oleh ruang dan waktu Pangawru Raden Sengkuni Tidak berguna di tempat ini Kami akan menahan mereka Sampai kau menemukan tubuh aslinya Ucapku pada Kimpul Baik Raden Kroda Sudah memberiku petunjuk Akanku beri tanda pada kalian Kita habisi saja Mereka bertiga sekaligus Ucap Budi yang sudah sangat kesal Jangan Jumawa Dia masih bisa memulihkan diri Dan kita tidak tahu Kekuatan apalagi yang masih disembunyikan Sengkuni Benar saja Mengetahui keadaan pecahan Sukmo yang sudah terluka Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantong Dari dalam pakaiannya Dan menebarkan serbuk seperti pasir Danat Itu jengges Aku menyadari hal itu Itu adalah serbuk yang menebar kutukan Yang mampu menghabisi satu desa dengan cepat Aku pun segera meninggalkan Kimpul Dan yang lain Dan melantunkan sebuah ajian Untuk menghalau serbuk kutukan itu Gamburu Mekso Saat menolai Aku sudah melihat Gama memanggil Meong Hideng Namun Meong Hideng mengamuk Seolah bertarung dengan kesadaran di alam ini Kendalikan Meong Hideng Gam Sulit Bud Tegas Gama Melihat Meong Hideng berlari ke arah salah satu pecahan Sukmo Raden Sengkuni Yang sudah ia lihat menjadi tiga Jangan membuang waktu di alam ini Gam Cepat Triaku mencoba mengingatkan Gama Seolah sudah menunggu saat-saat ini Budi pun melemparkan pisaunya tepat ke dada Raden Sengkuni Aku tidak pernah sesumbar apapun dalam bentuk ucapan Karena penebusan ucapan adalah bukti Masih ingat dengan pisau itu Ucap Budi dingin Tidak membuat Raden Sengkuni menjawab sepatah kata pun tubuhnya Hanya sedikit menunduk dengan pisau di arah dedahnya Mengamuk yang puas Mamang Gondrong Teriak Chahyo yang semakin bersemangat melihat serangan Budi Jangan sombong Banas pati itu meledak di sekitar Raden Sengkuni Aku menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi merapalkan ajian pada keris raga sukmaku Kekuatan gaib di alam ini begitu besar Aku memanfaatkannya untuk sekali lagi menghujani Raden Sengkuni dengan kilatan keris raga sukmak Terkutuk kalian! Umat Raden Sengkuni yang kali ini bertahan setengah mati dengan serangan kami Aku sadar kami tidak bisa mempertahankan serangan ini terus-menerus Namun, Kimpul menjawab harapan kami Jangan hirukan yang lain Habisi Sengkuni yang tertancap ke rangkeng Sukmo Itu tubuh aslinya Aku dan Chahyo pun dengan mudah menemukan sebuah pisau pusaka Yang tertancap di tubuh salah satu Raden Sengkuni Pisau kerangkeng Sukmo itu menyegel kemampuan Raden Sengkuni Dengan Wirangon yang terus mengawasinya Kalau mau mengamuk, sekarang saatnya Jul Ini yang kutungu-tunggu, Wanasura Di jagad sekorodemit ini, Wanasura bisa dengan leluasa menggunakan tubuh rohnya Tangannya masih menggunakan pusaka alas Wanamarta Dan kali ini, matanya juga memerah Seolah masih menyatu dengan Chahyo Tanpa aba-aba secara bersamaan, Meong Hideng dan Wanasura Segera menggigit dan mencapik-capik sayap Raden Sengkuni dengan beringas Mereka mengamuk seolah melepaskan kekesalan mereka yang tertumpuk Dengan sadisnya, sayap lawa ireng itu dirobek terkoyak dari tubuh Raden Sengkuni Terkutuk kalian! Kalian tidak akan bisa membunuhku! Kami semua tahu, itu hanya gonggongan anjing yang sedang terdesak Serangan Wanasura dan Meong Hideng membuat Raden Sengkuni jatuh mengantam tanah Ia pun berusaha berdiri dengan tubuhnya yang penuh luka Habisi mereka! Bakar semua kekuatan kalian! Raden Sengkuni memerintahkan kedua pecahan sukma-nya untuk menyerang kami Namun, dengan pertarungan sebelumnya Ternyata kedua pecahan sukma Raden Sengkuni tidak mampu merespon dan berbuat banyak Sepertinya, tidak hanya kita Kimpul dan Mamang Gondrong juga berhasil mengajar pecahan sukma dari Raden Sengkuni ini Kami tidak memberikan waktu untuk Raden Sengkuni bertindak Kimpul bersama Wirangonya sudah menarik rangkeng sukma Dan Budi sudah melesat dengan menggenggam pelatinya Keris Raga sukma menyala dengan mantra yang kubacakan Gilatan api berkobar menyelimuti bilahnya bersama permata biru yang menyala Hapuskan semua kutukan Hapuskan semua angkara Hapuskan semua bencana Keris Raga sukma, kerangkeng sukma, dan belati andalan Budi Menghujam tubuh Raden Sengkuni secara bersamaan Perlahan tapi pasti Asap hitam keluar dari tubuh makhluk yang hampir membangkitkan bencana Yang bisa memusnahkan ribuan nyawa manusia itu Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh